Pertama, Ketua Umum Pengerus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Kolil Stakuf meminta maaf kepada masyarakat luas atas peristiwa lima nahdiin yang bertemu dengan Presiden Israel, Isaac Herzog. Gus Yahya memastikan sikap kelima kadernya tidak patut di tengah genosida yang sedang dilakukan Zionis Israel di Gaza, Palestina. Permohonan maaf disampaikan Ketua Umum PBNU Gus Yahya saat menggelar konferensi pers menanggapi peristiwa lima nahdiin yang bertemu dengan Presiden Israel, Isaac Herzog. Gus Yahya memastikan pihaknya sudah mendapatkan informasi dari lembaga-lembaga di bawah PBNU terkait keberangkatan lima nahdiin ke Israel menghadap Herzog. Hasilnya menurut Gus Yahya tidak ada koordinasi dari masing-masing lembaga tersebut. Gus Yahya menyebut pertemuan itu merupakan tanggung jawab pribadi dan tidak ada kaitannya dengan PBNU. Ketua Umum PBNU menilai kehadiran kelima nahdiin Zainul Ma'arif, Munawir Aziz, Nurul Bahrul Ulum, Syukron Ma'mun, serta Iza Anafisah Dania tidak pantas dilakukan di tengah genosida yang terjadi di Gaza, Palestina. Tahu tidak tahu mereka telah melanggar satu aturan bahwa semua engagement internasional harus melalui PBNU dan mereka tidak melakukan itu. Nah ini nanti akan diproses termasuk UNUSIA ini sudah menjadwalkan bahkan sidang etik untuk komite etik, sidang komite etik untuk itu begitu juga Pak Karnosa dan Fataya NU. Tapi ala kulihat, ya apapun yang terjadi saya sebagai Tua Umum PBNU saya mohon maaf atas kesalahan yang dibuat oleh teman-teman NU ini. Dan ya saya juga memohonkan maaf untuk mereka kepada masyarakat luas. Ya mudah-mudahan bersedia memaafkan dan mudah-mudahan tidak terulang kembali. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang